Halo gengs, di video kali ini kami mau membahas sebuah mobil menarik dari Toyota Dia adalah Toyota Hilux Champ Jadi simak sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya gengs Setelah konsepnya sudah diperkenalkan pada tahun lalu Akhirnya Toyota merilis Hilux Champ ini di Thailand gengs Dan jika kalian perhatikan, mobil ini juga pernah dipamerkan di Indonesia di acara Gias Agustus lalu Dengan nama Toyota Ranga gengs Thailand menjadi negara pertama perilisan pertama mobil ini gengs Dan memang mobil ini awalnya muncul di tahun 2022 dengan nama IMV 0 Concept di Thailand Nah, kira-kira apa yang menarik dari mobil ini? Toyota Hilux Champ ini merupakan mobil niaga dengan dua pilihan ukuran panjang Lalu mesin yang digunakan ada tiga opsi mesin Mulai dari 2.0L, 2.7L, dan 2.4L Turbo Diesel Mesin tersebut menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Hilux, Innova Rebound, dan 4Tuner gengs Nah, untuk mesin 2.0L berkode 1TR FE menghasilkan tenaga 139 PS dan torsinya 183 Nm Lalu untuk mesin 2TR FE 2.7L, menghasilkan tenaga 166 PS dan torsinya 245 Nm Dengan transmisi otomatis Torque Converter 6 Speed Nah, untuk mesin diesel berkode 2GD FTV 2.4L Yang memiliki tenaga 150 PS dan torsinya 343 Nm Dengan transmisi manual 5 Speed Lalu ada pilihan otomatisnya juga gengs Nah, untuk penggeraknya, mobil ini menggunakan penggerak roda belakang Namun ada pilihan all wheel drive juga gengs Toyota Hilux Champ Dibangun di atas platform IMV atau Innovative International Multi Purpose Mobil ini akan menjadi mobil komersial niaga yang mudah didapat dan harganya terjangkau gengs Di Thailand, mobil ini seharga Rp198.000.000 Dan paling mahalnya Rp225.000.000 Nah, kalau masuk Indonesia, jadi berapa duit ya? So, segitu dulu informasi singkat Yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif followers Salam otopride Otomotif is right Sampai jumpa di video selanjutnya